Intro Hai guys, balik lagi di channelnya Radio Skalbar Kali ini kita akan mengulas 2 nama Presiden Republik Indonesia yang tak banyak diketahui Sebelum mengulasnya, kami meminta agar teman-teman klik tombol subscribe dan didupkan tombol loncengnya ya Agar kalian tidak ketinggalan info terbaru dari Radio Skalbar Yuk, sama-sama kita bangun channel ini agar channel ini dapat bermanfaat dan lebih baik lagi guys So, jangan lupa bagikan kepada teman kalian agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu Sepanjang perjalanan Indonesia, tercatat ada 2 nama yang pernah menjabat Presiden di Republik ini guys Lalu, siapakah 2 tokoh yang saya akan terlupakan itu guys? Yang pertama, Safruddin Prawira Negara Safruddin diberi mandat sebagai Presiden oleh Soekarno Pada saat Belanda melakukan agresi militer kedua pada 1948 guys Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta ditangkap kemudian diasingkan Belanda ke Pulau Bangka pada tahun 1948 Nama Safruddin tidak banyak diketahui masyarakat Indonesia Padahal, jasanya mendidikan Indonesia sebagai negara berdaulat sungguhlah besar guys Satu di antara penjuang kemerdekaan itu ditugaskan Soekarno Hatta untuk membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau PDRI guys Pria kelahiran serang Banten 28 Februari 1911 itu melanjutkan pemerintahan agar tak terjadi kekosongan kekuasaan Tongkat estapet kepemimpinan kemudian diserahkan Bung Karno kepada Safruddin melalui mandat yang tidak pernah diterimanya guys Saat itu Soekarno Hatta mengirimkan telegram berbunyi Kami Presiden Republik Indonesia memberitakan pada hari Minggu tanggal 19 Desember 1948 Jam 6 pagi Belanda telah memulai serangannya atas ibu kota Yogyakarta Set selanjutnya, kata Soekarno lagi Jika dalam keadaan pemerintahan tidak dapat menjalankan kewajibannya lagi Kami mendugaskan untuk Pak Safruddin Prawira Negara, Menteri Kemangburan Republik Indonesia Untuk membuat pemerintahan darurat di Sumatera Namun saat itu telegram itu tidak sampai ke Bukit Tinggi guys Meski demikian, ternyata pada saat bersamaan Safruddin Prawira Negara telah mengambil persetujuan yang senada guys Safruddin yang sedang berada di Bukit Tinggi berinisiatif mengambil alih kepemimpinan negara Pada 19 Desember 1948 Safruddin bersama Gubernur Sumatera pada waktu itu TM Hasan memutuskan untuk membentuk pemerintahan darurat demi menyelamatkan Indonesia Yang pada saat itu dalam kondisi berbahaya guys Atas usaha pemerintah darurat Belanda terpaksa berunding dengan Indonesia 8 bulan berselang Yakni pada 13 Juli 1949 Diadakan sidang antara PDRI dengan Presiden Soekarno Wakil Presiden Muhammad Hatta Serta sejumlah menteri kedua kabinet Perjanjian Rumroyen mengakhiri upaya Belanda Dan akhirnya Soekarno dibebaskan dan kembali ke Yogyakarta guys Setelah terima pengembalian mandat dari PDRI secara resmi terjadi pada tanggal 14 Juli 1949 di Jakarta Yang kedua Asaat Toko ini pernah menduduki kursi sebagai Presiden Indonesia selama 9 bulan Yakni 27 Desember 1949 hingga 15 Agustus 1950 guys Asaat diamantikan menjadi acting atau pelaksana tugas Presiden Republik Indonesia di Yogyakarta hingga 15 Agustus 1950 Setelah Perjanjian Konferensi Meja Bundar 27 Desember 1949 guys Dalam Perjanjian Konferensi Meja Bundar Yang ditandatangani di Belanda 27 Desember 1949 Diputuskan bahwa Belanda mengirimkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat Republik Indonesia Serikat terdiri dari 16 negara bagian Satu diantaranya adalah Republik Indonesia Negara bagian lainnya seperti negara Pasundan, negara Indonesia Timur, dan lain-lain Karena Soekarno Atta telah ditetapkan menjadi Presiden dan Perdana Menteri Republik Indonesia Serikat Maka berarti terjadi kekosongan pimpinan Republik Indonesia Asaat adalah pemangku sementara Jabatan Presiden Republik Indonesia Peran Asaat sangatlah penting guys Dengan mengakui Republik Indonesia dalam Republik Indonesia Serikat Yang hanya beberapa bulan tampak seperti Republik Indonesia Sejak tahun 1945 Tidak pernah terputus sampai sekarang guys Nah itulah dua nama yang tidak banyak diketahui guys So semoga ini dapat bermanfaat untuk kalian Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya